Banyak kan sih sekarang sintetis, alhamdulillah ya bertahan itu mungkin kalau saya lihat sih dari si kualitas kelihatan. Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Halo meter kelompok, saat ini kami masih berada di Bandung. Kami mengunjungi AXIS Car Leader Seat. Nah ada apa saja di sini? Mari kita tonton terus liputannya. Saya Bu Neng, di AXIS, berdiri tahun 1999 di bulan Maret. Jadi kurang lebih sudah 24 tahun ya kita berdiri. AXIS itu mengerjakan buku jok itu pribadi, travel juga ada, dari vendor vendor dealer mobil itu juga sering kita akan lakukan. Untuk pengerjakan sih Bu, lebih banyak joknya model patent atau semi patent atau cuma sarung aja Bu? Kalau untuk sekarang buku jok mobil kebanyakan di minimal semi-permanen ya, tapi sekarang orang-orang sudah banyak tahu kalau misalkan di permanen itu lebih rapih, jadi kebanyaknya di permanen. Untuk jumlah karyawannya sendiri Bu? Jumlah karyawan di AXIS ini total semuanya itu ada 18 orang. 18 orang semuanya, dari tupang jahit, pasang, sama asetap itu sendiri ya. Sementara untuk pemasangan sendiri Bu, ini kalau misalnya konsumen mau mengerjakan jok mobil itu biasanya sistemnya sepertinya Bu, dia nelfon dulu atau booking dulu, mobil dijemput, diantar, atau kita datang ke rumahnya, Bu bisa diceritakan Bu? Kalau untuk sistem pemasangan idealnya sih pemasanan dulu ya, kalau ada pemasanan, kalau misalkan ada pola, dipesan dulu, satu hari sebelumnya baru kita besok janjian pemasangan. Nah pemasangannya itu kita baru satu hari penuh ya, dari pagi sampai sore gitu. Tapi kalau misalkan si mobil itu belum ada, kita belum punya pola, ya kita minta waktu, dua atau tiga hari untuk dipola, tapi langsung selesai gitu. Ada sistem jemput ke rumah atau gimana Bu? Bisa, kita ada layanan, untuk pelayanan servis lah ya, sistemnya ada servis untuk mengambil bisa, misalkan mobilnya ada di rumah, posisinya nggak ada supir, tapi pengen dibungkus gitu, Jadi kita bisa jemput, nanti diantar lagi ke rumah, itu bisa. Bahan yang biasanya diminta sama konsumen itu biasanya jenis bahan, Bu? Kebanyakan sih sekarang sintetis, tapi kalau untuk namanya, untuk brand ya, Ambitech itu udah nggak asing lagi ya, kebanyakan konsumen itu nanyanya Ambitech. Apa Bu yang bisa bikin akses bertahan sampai sekarang di bidang ini, Bu? Alhamdulillah ya, bertahan itu mungkin kalau saya lihat sih dari visi kualitas meliah. Ada rencana ke depan, Bu, untuk kasih sendiri? Mungkin mau mengembangkan bisnisnya, atau mungkin juga mau memperluas usahanya, ada rencana nggak, Bu, ke depannya? Kalau memperluas usaha, mungkin selain Bu Bucok atau Setir, kita ke sofa juga gitu. Saat ini, Bu, untuk sistem pemasaran sendiri, akses tuh lebih via telepon, atau mungkin juga aktif di media sosial, atau juga mungkin ada tenaga pemasaran sendiri tuh gimana, Bu? Untuk pemasaran, kita lebih ke medsos sekarang ya. IG-nya akses jok mobil, atau ke telepon juga bisa ya, biar telepon ke akses langsung bisa. Nomornya? Nomornya 081-2200-84900, atau nomor telepon kantor langsung 022-7302-712. Ada kita juga suka follow-up ke konsumen yang sudah pernah memasang di sini, ada juga yang datang ke sini, bisa datang ke akses. Jalan Buah Batu, 132, Bandung. Bisa lihat ya, Bu, ya, contoh pengerjaan yang dikerjakan oleh Akses. Yuk, boleh kita ke belakang ya, Bu, ya. Nah, sekarang kita nih mau menuju ke mana, Bu? Kita sekarang menuju ke tempat pemasangan jok mobil, ya. Oh, ini ya, Bu. Jadi tempat ini yang buat masang kalau sudah dikerjakan, ya, Bu, teman-teman. Ya, kalau sudah dikerjakan, kita pasang pemasangannya di sini. Nah, kira-kira untuk pengerjaan segala macam di mana, Bu? Pengerjaan ada di belakang. Lagi ngerjain mobil apa, teman-teman? Mobil Mazda CX-6. CX-6. Oh, jadi ini untuk area pengerjaannya, Bu, ya? Ya, pengerjaannya, pemasangannya. Terus di sebelah sana itu untuk jahit. CX-6 ini sudah dikerjakan, tapi pemasangannya belum... Nah, untuk kayak gini nih, masuk jam berapa, Bu? Mobil ini pengerjaan, ya, betul, ya? Kebetulan ini kalau yang CX-6 ini kan kita belum ada pola. Jadi dikerjakannya lebih dan setelah hari. Ya, tapi posisi mobil ada di tempatnya. Jadi cuma lepas ini, Bu, ya? Jadi jok aja, nanti deh pasangnya. Itu termasuk servis dari aksisnya, Bu? Jadi konsumen nggak usah repot aja, Bu? Ya, ada layanan itu juga. Oke, ini tadi yang mau bilang bahannya pakai ambitek superior, ya? Warna hitam, ya, Bu, ya? Ya. Terima kasih telah menonton! Pemasangannya permanen, ya? Kalau permanen ini dibuka aslinya. Itu area pola segala macam, ya, Bu? Pola, ya, jahit. Ada di sana. Ini pengerjaan karpet. Ini... Ini bagian pola berarti, Bu, ya? Ini untuk mobil apa, Pak? Mazda? Oke. Ini udah disiapin, berarti, Bu, ya, Bu? Sudah. Itu juga karena udah selesai, itu udah jadi. Karena kita dilapisin dengan busa juga. Jadi mereknya ada di belakang, kelihatan. Jadi semuanya standarnya aksis itu dilapisin lagi dulu, ya? Lapisin bisa, iya. Oke, Bu, hal gini, ya? Full, iya. Kayak seperti tadi kan nggak kelihatan, tuh. Iya, iya. Ayo antup bahan apa-apanya. Jadi ini. Oke, terima kasih, Bu, ya. Ini kita akan bisa ke depan, Bu, ya. Oke. Oke, Bu. Mungkin di sini ada salah satu contoh jog yang sudah dikerjakan oleh aksis, Bu. Iya. Ini salah satunya sampel yang kita display, ya. Kalau ini full, MBTEC superior. Oke. Di kombinasi dengan MBTEC yang itu, ya. Kamaru Fiesta, ya, Bu, ya? Kayak ini juga jahitannya. Iya, jahitannya juga dibuat. Ini untuk motif-motifnya bisa custom, ya, Bu, ya? Iya, bisa. Terus yang menggunakan ini asli apa enggaknya, MBTEC itu ada ini. Ada label, ya. Ini yang menggunakan asli bahwa ini bahan MBTEC. Soalnya banyak tiruan. Biasanya kalau untuk pengerjaan itu, ini kan dibongkar, ya, Bu, ya? Dilepas, ya, Bu, ya? Aslinya, ya. Ya, terus nanti juga bisa ditambahkan dengan busai, Bu. Busai, dibutuhin dulu. Itu fungsinya nanti mungkin biar lebih... Iya, banget. Lebih presisi nanti pada saat pemasangan bubuk cok. Tadi urutan pengerjaan bubuk cok mobil, ya, di belakang. Dengan hasil dari pada bahan yang kita buat dengan bahan MBTEC. Oke. Makasih, Bu, Neng. Sudah diterima dan juga sudah mengantarkan saya keliling aksis ini, ya. Oke, mungkin saya juga mau pamit, Ibu. Terima kasih. Kita ketemu lain waktu, ya, Bu. Sama-sama, iya. Terima kasih, saya juga, Bu. Semoga sukses juga untuk aksisnya, Bu, ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Saya pamit, ya, Bu, ya. Nah, MBTEC Lovers, itu tadi wawancara saya bersama Bu Neng, perwakilan dari Aksis Karne The Sein. Semoga tontonan ini menginspirasi. Terima kasih, Bu.